Oke, kapasitornya sudah saya pasang, 100 mikro 25 volt, negatif di emitter sebagai tegangan input negatif, kemudian positif gabung dengan resistor 100 ohm, yang lainnya sama, oke kalian perhatikan, ini menurut saya bagus sekali, saya juga baru tahu kalau pemberian kapasitor ini wajib, jadi lebih stabil. Assalamualaikum, salam sehat bro, setelah kalian membuat YULTIF menggunakan transistor kecil, misalkan BC547 atau 548, bila berhasil langsung kalian ganti seperti ini, ini saya menggunakan, lihat ya bro, saya menggunakan D882, NPN, oke saya terangkan dahulu sebentar, saya buat blok diagram saja, misalkan ini YULTIF nya, dan ini input, output, dan bulb 220 volt AC, ini maksudnya, sebetulnya, outputnya ini tidak benar-benar 220 volt AC, hanya nyala saja, nanti akan saya buktikan, biasa youtuber memberi judul, seperti saya juga, kadang berlebihan, tapi yang ini sekarang saya benar-benar, kita ukur saja nanti tegangannya, dan ini YULTIF-VUTF yang sudah saya buat, misalkan, VIN nya, saya tulis saja, menggunakan 1,5 volt, dan arus VIN nya, arus input, di sini yang saya coba, di 40 mA, kemudian bulb nya, saya menggunakan abal-abal, ini bisa bertahan antara 10 jam, 5 jam, sampai 10 jam, jadi dengan menggunakan baterai model ini, bisa bertahan, sampai 10 jam, dari 5 jam, sampai 10 jam, oke dengan syarat, input, positif dan negatifnya, yang ini, kalian tambah kapasitor, nilainya berapa saja, jadi saya gambar begini saja, di input outputnya ini, kalian tambah kapasitor, dan nilainya berapa saja, bisa 1 mikro farad, sampai terserah, misalkan 470 mikro farad, jadi bebas, tujuannya agar baterai yang kita gunakan, benar-benar habis, jadi sebelum habis, baterai yang digunakan, akan disimpan di kapasitornya, baru sampai habis, oke, jadi tujuan utama dari ULTF ini, memang, pas sekali dibilang ULTF, bila menggunakan sumber baterai 1,5 volt seperti ini, bila kalian menggunakan tegangan di atas, 1,5 volt, misalkan 3,7 volt, saya rasa namanya bukan ULTF lagi, tapi inverter mini, oke, saya tunjukkan dahulu, video-video saya sebelumnya, yang bertahan sampai 5 jam, dan 10 jam, kalian lihat, saya pasang baterai 3 watt, hanya menggunakan 2-buah baterai yang banyak di pasaran dan murah, bisa bertahan hingga 10 jam lebih, karena kacanya kuning, saya lepas dahulu, oke, saya coba untuk menulis, saya matikan penerangannya, kalian perhatikan, saya kira lebih bagus, bila kalian menggunakan lilin, oke, kemudian, ini akan saya coba, nanti akan saya ukur, tegangan dan arus, lamanya tidak saya ukur, dan suhu tentunya, kadang kalau kalian tidak mempunyai pengukur suhu, masih ragu, ini benar-benar sampai panas bro, dipegang sampai tidak bisa tangan, saking panasnya, tapi masih berjalan normal, ini sudah saya coba 1 hari full, mulai dari kemarin, sampai saya membuat video ini, oh ya saya tunjukkan dahulu, yang baru melihat video ini, kalian lihat, pin trafo ada 6, dan kalian lihat, pin-pin dari D882, ini emitter, dapat negative input, kemudian kolektor, ke pin yang di sini, kalian perhatikan, kemudian, basis, kalian solder yang di ujung sini, dan resistor 100 ohm, ini input positif, resistor 100 ohm, ke pin yang, ini, terlihat bro, kedua ini, ini balt, terlihat ya bro, jadi sama, bila dengan pakaian ini, kalian tidak menyala, atau tidak berhasil, kalian tukar saja, antara basis dan resistor, jadi basis pindah ke sini, resistor 100 ohm, kalian pindah ke sini, karena dari pengalaman, trafo bekas charger, ada 2 macam, kemungkinan bedanya, di arah lilitan, oke, terlihat bro, tidak saya gambar, oke, saya pasang, oke, sudah, ini pengukuran, agar tidak, ngaco, saya beri kapasitor, bila tidak ada kapasitor, tegangan input, tidak bisa saya ukur, oke, saya coba nyalakan, ini sudah, saya naikkan tegangannya, kalian perhatikan, oh ini arusnya, sorry, tegangannya, saya naikkan, saya buat, 1,5 volt, dan suhunya, kalian lihat, oke, kita misalkan, tegangan 1,5 volt, oke, saya diamkan dahulu, jadi, dengan tegangan 1,5 volt, arusnya sudah terbaca, hampir 289, kita lihat, suhunya apakah naik, jadi, untuk memperkecil besar arus, kalian perbesar, nilai resistornya, yang 100 ohm, ini juga sebetulnya, sudah terlalu boros, oke, saya diamkan dahulu, oke bro, sudah tidak naik lagi, suhunya, dan kalian lihat, ini tegangan outputnya, di AC, hanya 23 volt AC, pada saat tegangan, 1,5 volt, dan arus, 300 miliampere, oke, saya coba naikkan lagi, tegangannya, saya naikkan sampai, 3,7, misalkan kita menggunakan, lithium, oke, sudah 3,7 volt, arusnya sekitar, 500 miliampere, dan tegangan outputnya, sekitar 42 volt, AC, oke, saya diamkan dahulu, yang utama, yang utama, kalian perhatikan, suhunya, oke, sudah setengah jam, suhu sudah turun naik, dan tegangan, input, di 3,7, arusnya, di 500 miliampere, 544, dan tegangannya, di 43 volt AC, oke, bro, saya juga baru tahu, jadi agar stabil semua, harus diberi kapasitor, pada inputnya, ini tadi saya menggunakan, saya menggunakan 100 mikro farad, ini 25 volt, oke, kemudian akan saya coba, ini saya buat ini, karena saya ingin membuat tegangan, di atas 45, sepertinya cukup, untuk alat ukur, oke, saya coba naikkan di 5 volt, ya, sudah 5 volt, dan tegangan outputnya, 52 volt, jadi rupanya, kapasitor input, sangat bermanfaat sekali, arusnya di 600, ini yang pernah saya coba, tanpa kapasitor, arusnya di 700, dan tegangan outputnya, hanya di sekitar 40, jadi sungguh pengaruh, diberikan kapasitor, pada tegangan input, paham ya bro, oke, saya diamkan dahulu, oke, setelah setengah jam, suhu sudah tidak naik lagi, kira-kira 55 derajat, ini panas bro, bila dipegang, walaupun 55 derajat, jadi sanggup masih, dengan tegangan 5 volt, inputnya, kapasitornya, akan saya solder dahulu, oke, kapasitor sudah saya pasang, 100 micro 25 volt, negatif di emitter, sebagai tegangan input negatif, kemudian positif, gabung dengan resistor, 100 ohm, yang lainnya sama, oke, kalian perhatikan, ini menurut saya, bagus sekali, saya juga baru tahu, kalau pemberian kapasitor ini wajib, jadi lebih stabil, ini di luar, bila menggunakan tegangan baterai, atau power supply, tapi tidak ada salahnya, bila ditambahkan kapasitor seperti ini, oke, terima kasih telah berkunjung, salam sehat, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,